Nah guys buat kalian yang bingung kalau mau joki dimana kalau langsung aja ke joki ke tempat gue ya Karena ini yang joki itu gue sendiri coy pengerjaan tuh aman cepat dan terpercaya ya Kalian bisa langsung aja cek testimoni juga coy Nah buat kalian yang bingung juga mau top up diamond dimana kalian bisa langsung aja ke kimuraster ya Karena ini adminnya gue sendiri coy dan pengerjaannya itu cuma 1-10 menit ya Karena ini cepet banget coy kalian langsung aja order ke gue juga ya oke Seruput Gaskin Oke guys ya jadi di video kali ini kita bakal main bruno sideline ya guys ya Dan disini btw gue lagi part 5 ya guys ya sama mas marco top sama richard gt sama Chris gg dan juga si tiga-tiga ini ya guys ya Dan disini gua main lima di mythic glory 1500 kata segis ya dan disini long kita nih jago ya guys ya disini gua plus banyak coy Nah disini kita sebagai member noset lensi kita pertama-tama beli sepatu aja guys ya disini gua Pengen coba pengen coba coba sambil konten gak face game ini guys soalnya gua kadang kayak main biasa gitu kan ketemu lawan jago gua gak nge-record Dan sekarang gua bakal coba sambil nge-record ya guys ya semoga aja kalian pada suka gitu kan kalau gua enggak pakai face game gitu kan aja Nah disini kita lawan ini lawan Harid ya jadi kalau Bruno lawan hari degasnya disatnya Bruno tuh ya ini gua kasih tau kalian kalau Bruno disatlan itu Kalian tuh siapapun menang ya desain nah ini kalian ambil sisi satu dulu di bus itu ya terus kalian tendang-tendang ayo hari ini pasti udah sakit banget coi Apalagi kalau kalian setengah itu sepuluh desain bawa di atas dari itu kalian sendiri kalau setengah kalian sepuluh tuh Gila sih Bruno itu sakit banget cek Nah di contoh ini ada johetnya ya Wah ini rame kita balik dulu Santai aja nih ada estes nah ini kita bisa majuin ya guys ya kayak kita majuin nih kita majuin Ayo bantai 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 nah dapat satu kill 2 kill nice banget nih hari ini bagian nih guys kita tentang kalian nih 1 2 3 4 5 ya guys ya gila triple kill di menit 1 guys bayangin MM loh guys MM ini MM loh nggak ada damage gitu kan tapi bisa triple kill gitu kan nggak logis gitu Sorry nih guys ya gue sambil piloknya ke soalnya gua baru bangun tidur nih belum ngapa-ngapain juga gitu kan Nah kalian kalau Bruno gini mah kalian pertama-tama Pak bikinnya berserker dulu ya saya kalian tetap pakai buat bola neraka gua aja cuman disini gue sambil ngejelasin buatnya apa aja cek nah kalian bisa sambil cicil-cicil turret dapetin gold turret jadi lumayan banget ya kalau dapat gold turret nih jadi intinya kalau kalian setelah pula bisa terus kalian udah owning di early game kita di nah itu kalau nggak usah aku contohnya seperti ini dia maju kita maju juga gisih deket tahu guys kalau kita nih adalah top global guna udah gisih ini gereja kamper nih balik-balik balik 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 awas so ini gereja sakit banget kumpet-kumpet Oke kita disini udah hidup lagi nah kita kalau Bruno sideline sih kita menurut gue sih Bruno sideline sama hyper nih kemarin ada nanya juga di komentar Bang kalau hyper sama sideline itu bagusnya itu dimana Bang kalau Bruno kalau menurut gua nih guys ya karena gua udah makin Bruno nih udah sampai mau seribu masih bisa jadi menurut gua tuh bagusnya Bruno tuh sama-sama bagus tergantung kalian yang mana dimana tuh kalau gua pede sih di dua lain manapun mau di Kotlin mau di hyper itu gua pede tetap ngegendong aja ya itu kena tunis banget kasih Jin GT gesya nih B2 gua main sama sama masmar kocok juga nih Aldo Sandi gila bener guys kalian coba komen aja aku kalian masih nyaman nggak kalau gua nge-record cuma enggak pakai Westcam gitu ya jadi kayak sambil ngobrol gini aja sih ke kalian gua nggak tahu sih kalian nyaman atau enggak ya coba kalian dikomen ya gua masih bingung juga sih sebenarnya cuman kalau gua sih nyaman-nyaman aja sih kalau mau Riko sambil facecam sambil facecam game-nya gesya nah ini dapat goture nih 276 lumayan banget coy oke hari-hari gini kalian udah takut lagi bisa cuman kalian harus lihat sering-sering lihat minimap deh soalnya kalau kalian mengkat gini terus minimap musuh lagi kosong Nah itu kalian hati-hati coi takutnya kalian digembing ya bisa nah disini kita sambil mancing-mancing harina maju nih supaya ada maju nah itu kedua gua bisa tetap bikin warna gesa nih gua jelasinnya gesa Kenapa gua bikin itemnya tua nah ini lebih penting kan kayak burung-burung lain kalian kelihat kalian lihat tog global eh pada bikin itu kan setelah bersih kefurikan bikin endless ya kalau gua nih bikin one kenapa gua bikin one ini rancang-rancang gua sendiri coi kenapa gua bikin one karena one itu kalian bisa dapetin lifesteal 25% terus kalian bisa dapetin juga pokok salah tuh attack speednya 20% aneh biasa gua lupa lah berapa persennya bisa mungkin kalian bakal dapat lifesteal sama attack speed itu bagus banget coy sumpah nah disini kita santui-santui aja lagi ini kita disini temen ditemenin estes nih mantepnya kalau ditemenin estes gini mah udah auto bantai aja coy contohnya wah ini bertiga guys ya kita ada flicker nih santu aja flicker dulu santuy nah ini gua masih megang bola-bola dua nih guys ya tuh kalian lihat tuh tiga hit coy gila nggak guys tiga hit lho otomatis loh gila 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 emang si Bruno nih OP parah ya sebenernya mau dilihat manapun kalau kalian ngerti mainin pasif bolanya nih guys ya kalau kalian udah bisa lancar gitu kan main sambil dua bola kayak gini itu kalian tuh sumpah Bruno nih udah hero no counter guys percaya sama gua guys kayak hironya tuh apa ya kalian gebuk-gebuk aja nih ya gebuk-gebuk terus kalian tekan skill 2 terus kalian gebuk-gebuk aku lagi itu skill 2 bisa krisis cepet guys ntar gua kasih lihat aja ya nih kita balik dulu nih skaret dan kampret nah hal itu won gua langsung jadi guys ya nggak gerak gua double kill di bawah sama ngekill core musuh tadi sini gua langsung on the way ke Scarlet Phantom aja coy Oke nice banget di situ yang ngekil apu-lapunya mantep-mantep gila mas Marco cepal udah saya membantai para pabrik ya nih kita parametika glory nih anjay jari-jari guys aku konten mitik glory 1100 lagi tiba-dua gue disini udah mitik 1600 nih lumayan gitu kan nih berhubung nggak ada orang diturat nih kita hapus aja lah ya nih hari ini kayaknya udah kena mental deh guys ini pada lawannya jago loh mitik 3000 4000 selain tekel Wow di sini kita mati nggak oh mati kita disini karena harusnya bangke bangke Coba nggak apa-apa kita langsung masuknya ke bagian bcoy Oke guys siap kita disini lebih lagi kita disini masih on the way ke Scarlet Penta nih kalau kalian skill penuh sih harus tidak sumpah kalian kritikal itu juga berdua sekerja penuh nih soalnya kalian bisa dikasih kritikal sama teks picoy jadi kok kan combo sama bersikapuri gitu kan ini enggak udah nggak ngotak sidemaknya Nah kita apalagi udah jadi bola-bola yang bulat itu ya kita farming dulu walaupun kalian saat lain kalian harus tetap army juga guys ya sekali gitu kan ambil jungle nggak papa coy nah ini gua pura-pura bodoh aja ya kayaknya sebenarnya ada hari tuh kayaknya Bang gua nggak tahu juga sih mana hari nih Oh itu dia di depannya BK aja deh ya santai-santai kita nih udah jebolin dua turut lagi sekalian sendiri tuh tim-tim gua belum ada jebol turut gua udah hampir dua turut gila guys Emang kalau Kimura nih pakai rlap aja itu gendong aja kita tenang kalah sekali Oke cukup jangan sampai banyak nanti dia nangis ya ya guys ya kalau dia nangis nanti Surrender gitu kalau dia Surrender gua nggak dapat MMR ini by the way gua masih misi pengajaran MMR global karena setau gua bentar lagi GBGB gitu di band aja jadi lumayan banget lagi sih kalau kita mau push MMR Supreme lagi bisa bisa-bisa Aduh sini mana gua sekarang pula nih nggak papa kita bisa balik ya cuman kalau Kimura sih nggak perlu balik ya bisa mana habis ya udah pasrah ya kalau gua nggak lagi kita belinya beli ini ya bisa beli Dragon mana ini bisa 120 gol ini kita beli gua cek karena kita disini juga bakal bikin Endless Battle bukan jadi Regen mana gua bakal naik dikit-dikit tapi disini gua memutuskan untuk balik ya saya kampret apa balik juga cek kereh oke di sini ini kalian sekali lagi ke sekalian coba bantu komen kalian nyaman enggak guys kalau gua ngomong sambil enggak fast game gini guys jadi gua nggak tahu sih kalian bakal nyaman atau enggak yang penting kalian jangan sikit-sikit aja kalau nonton saya kalau kalian skip-sikit yang rating video gua tuh nurun coy gila disini teman-teman kita udah gue bantai loh kita nih malah farming-farming tapi santai aja Kimura pertama mau farming mau mati tetep IPGC apalagi kalau gua udah pakai Bruna gesa apalagi Bruna itu enggak tahu dilem mana aja udah pasti ngebantai gesekoki murah nah kita ambil turun aja bawa berhubung nih kosong nih bisa ini Mas Marco coba enggak bawa gol turun juga nih Ego turun lah si turun aja udah kita ambil aja lah ya kalau lihat ini hari-hari kayak gini nih soalnya tampol-tampol aja pelayan tuh walaupun tuh tuh gila aplikir kedepan hanya di Kimura storki murah terhanya di Kimo gini bisa klik kedepan tuh udah putri pukul gas gila tadi tadi triplik juga ya awal-awal ini triplik lagi apakah kita mania kita lihat Oh enggak jadi gesa barat ini pelik banget sama lu enggak mengasih gua mania gitu kan kampernya oke 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 kita kita dicicil-cicil aja nih musuh-musuh kayak gini nih kalau Demek Bruno nih walaupun di saat itu parah banget coy walaupun enggak separah di Hyper ya guys ya tapi udah parah juga kita Aduh ini untuk kita ada estes nih darah kita enggak perlu recall-recall-recall-recall aja ada estes nih enak juga sih kombonya jadi darah kita langsung full gitu kan enggak perlu ngapa-ngapain ini by the way kalau niat gua kasih alasan sekali lagi kenapa gua bikin itu item mona gesa karena kalau kalian kompon dengan Endes battle itulah sih kalian tuh bakal terus banget ya gua enggak bohong lagi ya ini itu merasakan gua sendiri namanya itu bola neraka ya guys ayo kalian bantu viral ini bukul bola-bola neraka gue bisa karena gua sering juga sih ngepost gue gue di di tiktok aku tetapi titik itu gue bisa kalian bisa langsung follow aja tiktok gua di Bruna tiktok kalian cari aja nanti kita keluar dah nama gue saya nih gue pengen jadi Bruna tiktok kita ke kanan ges apa kok began jena mah juga pendang juga kepala-kala satu dia Ayo Arif 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 ngapain Arif hari ngapain lefty kita ninderasi geser lefty leftylder setek speed kenceng demennya sakit gak ada obat emang suruh pun gak asyikin aja kali atau demenya itu gila sumpah kelas banget coi demenya dah kita disini dah endgame kesya kalian lihat disini betapa cepat nih gitu kan gua Bruno sideline aja ngegendong tim aja kayak gini coi apalagi gua Bruno Hai pada gesa disini kita victory di sini gua ada mitis 1610 coi nih kalian at plus 13 juga logis anjir ini gua lagi winstreet 7 kali udah lagi saya jadi video sampai di sini aja gua ada kalian untuk teribur jangan lupa tombol like comment share dan subscribe gua Juli Kimura sampai jumpa di video gua selanjutnya tadana just what I want a price is like the song a lady allow cigar shooters gonna shoot and I'm the shooting telephone boys too it on I gotta get through it and the only thing I know is a level why don't don't never give up never smoke till I finally prove it Sampai jumpa.